Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah SWT Dai berjuta pemirsa Kihaji Agus Termawan Dan Kihaji Fikri Haikal MZ Masya Allah ini kita masuk ke dalam tema Lawan rasa takutmu Ini kalau ngomongin masalah rasa takut Semua manusia memiliki rasa takut Tapi ada yang bilang rasa takut itu barokah buat dirimu Apabila takutmu untuk yang positif Takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah Takut kita melanggar aturan Allah Ya seperti itu ya Namun kita sekarang akan mengkerucut kepada takut Yang memang membuat kita wash-wash shaitan Akhirnya kita gak berani keluar rumah Atau kita akhirnya gak upgrade hidup kita ya Baik Kiai, mungkin Kiai dulu nih Kiai Rasa takut yang kita kerucutkan ini Yang membuat kita jadi bad thing Atau berpikir negatif Was-wash shaitan Aduh kalau gue rentak kenapa gitu Jangan kesana Nah jadi mudab-dab di hati Silahkan guru Para pemirsa Indonesia Saya hati Indonesia I-News Dimana sejak anda berada Bahwa rasa takut disini adalah bagi orang yang tidak beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Seperti dikejar paranoid Ada takut lapar, takut mati, takut miskin, takut di PHK Sampai takut ini sebetulnya merupakan ujian Kami kirim ujian, kami timpa ujian kepada manusia Daripada rasa takut Sebetulnya hidup di alam dunia ini memang temporer Nisbi Allah jadikan lemah Kemudian kuat Kemudian lemah lagi Kuat lagi Lemah lagi Was-shaitan Allah kasih tanda seperti beruban dan seterusnya Nah yang dimaksud adalah Sudaraku yang berbahagia Rasa takut disini Kalau orang yang beriman Ini malikat berkata Ada firman Allah mengatakan Surahnya Fusilat Ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Innaladina callu rabbunallah Thumastakomu Tatanazzalu alaihimul malaikah Allatakofu walatahzanu Wa abayshiru biljanatilatikuntum tu'adun Yang dimaksud malikat Perintah Allah kabarkan tuh Bagi orang yang beriman Yang istiqomah Jangan takut Kalau kau mati Wafat nanti Aku mau kemana Surga atau neraka Jangan takut Atau Walatahzanu Jangan kamu sedih Jangan gundah Setelah kamu meninggal Istriku sama siapa Suamiku sama siapa Anakku sama siapa Jadi Alatakofu walatahzanu Makanya kabarkan tuh gembira Wa abayshiru Biljanatilatikuntum tu'adun Jadi gak ada Lawan Rasa takut itu Dengan penuh Iman takwa kepada Allah Ikhlas Nothing to Bismillah Karena Allah Pasti kalau orang yang karena Allah Gak ada tuh Rasa takut Justru Takut itu memang Harusnya Kepada Allah Tadi Bang Ali mengatakan Takutnya Kepada Nabi Kepada ajaran Takut kita berbuat Dosa Ya demikian Ya memang Penyakit takut ini Apa ya Bisikan setan Atau gimana nih Mungkin Kiai bisa menambahkan sedikit Takut tuh Ada beberapa macam Pertama Ada takut Yang Sifatnya Tobi Apa itu Takut naluri Secara naluri Memang Manusia punya Rasa takut Contoh Dengan rival Yang lebih kuat Kita takut Dengan binatang Ganas dan buas Kita takut Itu naluri Bahkan dengan Api Kita takut Itu dicontohkan Oleh Nabi Musa Oleh Nabi-Nabi Yang lainnya Itu takut Khauf Yang sifatnya Tobi Naluri Karena memang Kita punya itu Yang kedua Takut Khauf Yang menyebabkan Menyebabkan dia Meninggalkan Amar ma'ruf Nahimunkar Ini keblinger Takut Rasa takut Yang menyebabkan dia Meninggalkan Amar ma'ruf Nahimunkar Artinya Rasa takut Kepada sesuatu Yang menyebabkan Dia maksiat Ini yang tercelak Satu contoh Misalnya Karena pegawai Kantor Disuruh Disuruh Memanipulasi Data oleh Bosnya Dikerjakan Sesuai Keinginan Bosnya Ini takut Yang tercelak Ini Maksiat Haram Tercelak Takut Kayak begini Yang gak boleh Justru Takut Itu Karena Atasannya Menyebabkan Dia meninggalkan Amar ma'ruf Nahimunkar Ada lagi Khauf Yang sifatnya Sir Apa itu Takut Yang tidak Beralasan Tentang sesuatu Diakini Pohon Punya Kekuatan Ada Makhluknya Diakini Makhluk Gunung Yang disana Akan Menyerang Dirinya Ini takut Yang tidak Beralasan Sir Dan itu Perbuatan Setan Sebagaimana Allah Katakan Dalam Quran Setan Bermain Disitu Ditanamkan Kita rasa Kekhawatiran Rasa Ketakutan Akan Hal-hal Seperti itu Kalau sudah Ada rasa Ketakutan Maka Yang Diinginkan Oleh Setan Dan Balat Tentaranya Bala Tentaranya Bisa Yang Berwujud Setan Juga Bisa Yang Berwujud Manusia Kafir Yang Diinginkan Oleh mereka Kalau Takut Dalam Sir Menganggap Ada Kekuatan Lain Yang Bisa Membahayakan Dan Mencelakakan Kita Sudah Sedikit Lagi Tergelincir Tauhidnya Itulah Tujuannya Maka Permainan Setan Sebab itu Apa yang Tadi disampaikan K.H.J. Agus Darmawan Betul Yang Cuma Takut Hanya Kepada Allah Yakinlah Bahwa Itu Semua Rasa Takut Yang Kita Miliki Ham Waham Waham Lebih Banyak Praduga Kalau Praduga Ya sudah Bisikan Setan Yang Bermain Ini Yang Membuat Kita Jadi Paranoid Takut Yang Berlebihan Berlebihan Ya mungkin Ada yang ingin Tambahkan Lagi Memang K.Y.Y. Orang Saking Hubud Dunia Itu Maut Penyakit Apa Penyakit Yang memang Terlampau Cinta Keduniaan Tetapi Dia Lupa Akan Kematian Jadi Orang Yang Beriman Itu Gak Ada Itu Rasa Takut Gak Ada Itu Rasa Sedih Nah Makanya Nah kayak Fikri Haikal bin Bapak Kehaji Zenun MZ jelas daun nampak buah takut tuh ada yang terang-terangan, ada juga yang sir, ada juga yang memang di hati justru kalau kita takut selain hanya kepada Allah maka timbul kemusyrikan, saya takut sama pedang, saya takut sama ini ada syaitan ada hantu, saya takut dengan sesuatu hal yang bisa menaklukkan hati manusia, hati kita itu termasuk sudah diperilahkan tuh benda atau sudah diperilahkan, diperilahkan makhluk-makhluk lainnya, makanya wabudulloha walatushrikubihi syai'ah wabidwalidini ihsana, hendaknya sembah Allah tuh takut sama Allah Bu, kok diam aja Bu, lagi fokus guru lagi fokus, iya jadi kita takut hanya kepada Allah contoh Pak Kee, kita ini minta maaf nih ada orang bilang saya pusing nih kalau belum kena kopi saya pusing nih kalau belum pernah kena rokok, boleh-boleh aja ngopi mau ngerokok tapi jangan jadi kata Pak Kee Fikri, ada sir, ada satu hati nah saya yakin para pemirsa Indonesia yang luar biasa mudah-mudahan tidak ada jangan takut, lawan tuh takut tuh, jangan sedih bahwa kita masih punya Allah meninggal dunia, that is the great reveler, kematian itu sebagai alat prataraksasa ngapain kita takutin, toh kul napsin za'ikutul maut, setiap manusia pasti mati jangan ada kata takut saya yakin para pemirsa Indonesia dan saya sisipkan juga mohon izin, bismillah dan hari ini saya yakin Allah khusus kepada ibunda tersayang jangan takut bunda, Allah bersama kita siapa ibunda saya? ibunda Haji Khalilah ibunda Haji Khalilah ibunda dari Bapak Kee Haji Fikri Haikal istri tersayang, almarhum Bapak Kee Haji Zeynuddin MZ mudah-mudahan lakas sembuh dan sehat panjang umur amin doa Indonesia mendoakan ibunda Khalilah ya demikian amin saya tambahin sedikit Wan Ali rasa takut khauf itu sadarilah bahwa itu cuma jadi haknya Allah sebagai seorang hamba sebagai seorang makhluk kita harus memberikan haknya kepada yang berhak dan rasa takut itu cuma haknya Allah bodoh bego blow on tahu blow on tahu blow on zolim kalau ada orang yang tidak memberikan haknya kepada yang berhak haknya Allah itu khauf hamba itu semua khauf aneh bin ajaib kalau ada manusia yang takut dengan makhluk dan itu yang menyebabkan tergelencirnya akidah padahal yang menyelamatkan kita rasa khauf kepada Allah jangan bergeser akidah Allahu akbar beda kaya fikri dengan anak kepada orang tua ada yang kamu harus takut sama orang tua itu namanya berbakti berbakti kepada kedua orang tua persis bapak kaya fikri tadi cakep banget tuh masya Allah haknya Allah takut hanya kepada Allah saya takutnya sama guru nih dua hari gak masuk sekolah nih tapi tapi dia harus bertanggung jawab ya tentang kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini termasuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bismillah mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan Pak Kiai Fikri mudah-mudahan membawa manfaat karena hidup khairunas anfa humlinas sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusia lain begitu Pak Kiai Ali Zena masya Allah terima kasih guruku ilmunya masya Allah ya takut hanya milik Allah dan takut di atas muka bumi ini kepada makhluk Allah takutnya ada ahlaknya jadi ada aturannya ya tapi takut kepada Allah emang hak adanya masya Allah ya baik jamaahku yang dimulia kalau subhanahu wa ta'ala sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimulia kalau subhanahu wa ta'ala Ustadz Syam udah tau dong ya artinya kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati